Pemirsa Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat terima kunjungan Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Sorong. Kunjungan tersebut dikemas dalam sebuah kegiatan yaitu Baitul Arkom on the Root bersama para pimpinan Uni Muda untuk meningkatkan semangat dan hiroh Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat secara langsung terima kunjungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Sedikitnya ada 22 peserta yang mengikuti kunjungan yang dikemas dalam program Baitul Arkom on the Root. Unsur peserta tersebut terdiri dari rektor, wakil rektor, dekan, kepala-kepala lembaga di lingkup Uni Muda Sorong. Di hadapan para peserta, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat memberikan pemaparan mengenai tema ideologi Muhammadiyah dan tantangan global. Di mana menurutnya tantangan global bagi Muhammadiyah di era digital perlu menjadi perhatian bagi semua kalangan pengurus maupun anggota, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama di bidang pendidikan. Dadang Kahmat secara umum juga memberikan apresiasi langkah Uni Muda dalam melaksanakan program Baitul Arkom on the Root. Sekarang ini model Baitul Arkom baru yang memang kelihatannya sangat bagus gitu dilaksanakan, mendatangi sumber-sumber informasi. Mereka ingin mendapatkan masukan-masukan berbagai macam hal, terutama idola Muhammadiyah dan juga berkenan dengan bagaimana Muhammadiyah ini dalam berjuang menegakkan Amar Murnah Mungkar di Indonesia. Sekarang ini perlu dicontoh oleh daerah-daerah lain ya, seperti ini. Oleh karena itu kita sangat menyambut baik akan hal ini. Saya, seperti yang diminta oleh mereka, idola Muhammadiyah dan tantangan masa global, masa depan. Ini menarik sekali, karena idola Muhammadiyah itu kan dilahirkan pada periode pertama atau abad pertama Muhammadiyah, sedangkan tantangan global ini adalah tantangan-tantangan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya di era digital sekarang ini. Oleh karena itu mungkin menarik untuk kita bicarakan. Sementara itu Rektor Uni Muda Sorong Rustam Maji mengatakan Baitul Arkom on the Root diharapkan bisa memberikan masukan dan juga nasihat untuk meningkatkan semangat dan girah bermuhammadiyah dari sejumlah kunjungan yang sudah diagendakan. Salah satunya pertemuan dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad. Sebenarnya kita kembali ke era-era zaman dahulu yang bila seseorang atau kelompok orang ingin mendapatkan atau mencari ilmu kita yang pergi ke ulama, kita yang pergi ke guru. Dulu kan begitu, bukan gurunya yang diundang. Nah ini menjadi menarik, kami yang datang ke sini untuk diberi bekal, untuk diberi nasihat. Besok juga kami pindah ke Purwokerto, terus ke Jogja, Solo, Madiun, Surabaya, Gresik, Malang. Ada tempat ya, tempat ada sekitar 11, ya 11 sampai 12 tempat ya. Baik di Perguruan Tinggi, terus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mancini Sdikti, dan beberapa tokoh. Tokoh yang kami rencanakan adalah yang sudah terjadwal, Pak Amin Rais, Pak Shafi Marif, juga Gus Baha, yang dari Nadatul Ulama. Oke, outputnya untuk dari Unisbuda, apa nih, kunjungan nanti ketika menit? Ya, outputnya paling tidak kan pada era pandemi ini bisa meningkatkan imun ya, sehingga produktivitas akan meningkat. Meningkatkan kebahagiaan itu penting sekali, meningkatkan kesenangan ya, kegembiraan itu menjadi sangat penting untuk perjuangan Muhammadiyah yang maju. Apa itu, Mas, untuk menciptakan rekomendasi buat ke depan, buat kemajuan muda ke depan, ini terkira kunjungan ke berbagai tempat? Oh ya, ini adalah salah satu kita untuk belanja ide, belanja inspirasi ya, sehingga nanti kita akan amalkan di kampus kami, Unisbuda Sorong. Apa harapannya untuk kegiatan kunjung ini hari ini dan ke depan? Kegiatan hari ini ke depan tentu akan membawa dampak positif bagi kami. Apa yang dilihat di sini, dalam perjalanan selama satu pekan ini nanti kami amalkan. Sehingga, insya Allah ke depan kampus kami akan lebih baik, baik dari sisi fisik maupun non-fisik. Seperti diketahui, untuk diberikan bekal nasihat demi kemajuan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, beberapa pekan ke depan, Unisbuda Sorong akan melakukan kunjungan ke berbagai tempat sedikitnya ada 11 destinasi yang sudah dijadwalkan. Salah satunya kunjungan ke Purwokerto dan Yogyakarta baik di perguruan tinggi, pimpinan pusat Muhammadiyah, Dick Dasmen, hingga para kebeberapa tokoh. Kohar Arizki, Triopra Setio memberitakan dari Jakarta.